Baru dua hari disegel Satpol PP Kota Jambi, Kampus Smartfast Global Education kembali beroperasi. Bahkan segel yang dipasang Satpol PP Kamis lalu telah dibuka. Satuan Polisi Pampung Peraja Kota Jambi, Kamis 7 November 2019, menyegel Kampus Smartfast Global Education, yang beralamat di Jalan Kompol M. Tahir No. 25, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Namun pantauan JekTV baru dua hari segel di sekolah tersebut, telah dibuka dan kampus kembali beraktifitas seperti biasa. Kasat Pol PP Kota Jambi yang izmar saat diwawancara, reporter JekTV melalui telepon seluler mengatakan, penyegelan kampus dilakukan karena tidak mengantungi sejumlah izin. Satpol PP mendapat laporan dari masyarakat dan setelah ditelusuri, ternyata kampus Smartfast Global Education Jambi yang berinduk di Pekanbaru, namun tidak mengantungi izin operasional di Jambi. Mereka hanya memiliki izin usaha, namun tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi. Yen Ismar menambahkan, pemerintah Kota Jambi memberikan waktu satu minggu kepada pemilik dan pengelola kampus Smartfast Global Education Jambi untuk melengkapi izin. Sebab kampus Smartfast Global Education Jambi sudah beroperasi selama dua tahun sejak 2017, dan pemerintah Kota Jambi kecolongan. Namun, Yen Ismar belum mengetahui persis kenapa segel kampus telah dilepas dan sudah beroperasi lagi. Tidak mau nanya konfirmasi, tadi kan ada penutupan yang sekolah yang kita dugain. Bukan tutup, kita dalam pemindah, dalam pengawasan, dia kalau ngurung izin itu. Ya macam-macam itu, Tidak maksudnya, chronologisnya itu, kenapa? Tidak, itu kita tidak mengerti lah, orang itu kan yayasannya di anodip dari Pekanbaru itu, dia sudah ngurung izin, tapi izin operasional belum, maka suruh izin operasional. Oh, harusnya ke PTSP gitu ya? Izin operasionalnya sudah, dari PTSP, cuma izin operasionalnya belum. Kalau izin operasional itu kan ada rekomendasi teknis, misalnya dia pelatihan apa? Ya. Pelatihan apa, tenaga kerjaan, misalnya harus dari rekomendasi dari naker, kota. Nah itu ya, saya dalam urusannya itu. Berapa lagi izin itu bang, yang belum itu? Eh, izin itu lah, izin-izin yang rekomendasi itu bang. Dari naker ya? Naker, bisa juga dari nengas. Nengok-nengok usahanya lagi. Oh, tergantung di bidang apa geraknya ya? Iya, geraknya. Untuk diketahui, Smart Fest Global Education adalah grup pendidikan yang dipayungi oleh Yayasan Pena Intelektual Indonesia. Mereka bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan, yaitu merupakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Sari Junya Putri, Cek TV melaporkan.